asap dari valvoline high performance two cycle injector oil nah ini asapnya kayak gitu teman teman untuk campuran di tanky dia sebanyak 10 ml per liter bensin bensinnya per talit ya teman teman ya kurang lebih seperti itu menurut gue untuk setelan mesin setelan basah ya 10 ml per liter bensin dan juga ketika mesinnya masih dingin dan asapnya segini menurut gue dia sudah tebal teman teman ini tebal tapi dia gak parah tebal tapi gak parah teman teman masuk kategori tebal tapi dia gak parah kayak gitu dan untuk suara mesinnya lumayan dia walaupun setelannya basah tapi dia gak adem ya teman teman ya setelan suara mesinnya gak adem kalau dibandingin oleh samping lain kayak gitu ya teman teman coba kita geber dikit kayak gitu teman teman ya untuk asapnya ketika mesin masih dingin lumayan tebal tapi dia gak mengganggu teman teman kalau ada yang komplain ya teman teman ya bang itu suara mesin lo memang kasar bang itu suara mesin kasar memang dari mesin lo memang iya teman teman memang iya kan sudah bolak balik gue bilang bahwa blok gue itu KW makanya deskripsi itu dibaca blok gue itu KW dan memang bawaan dari blok KW itu kasar teman teman asalnya itu memang sudah kasar karena bloknya KW dan juga disitu peredam peredamnya pun karetnya ini KW ini semuanya KW nah kecuali headnya ya headnya ini Ori nah ini kenapa suara mesinnya kasar asalnya memang sudah kasar nah tetapi gue bilang kasar begini karena gue membandingkan dengan oleh samping lain yang adem kayak gitu teman teman jadi oleh samping yang lain itu ada yang bisa bikin suara mesinnya adem semisal mesran OB dan gasoli G1000 itu suara di blok mesin gue adem teman teman gak sekasar yang ini kayak gitu karena kan yang tahu asal suaranya awal mulanya dan perbandingan dengan oleh samping lain kan gue teman teman jadi gue juga gak mau ngasih data itu ya asal asal ngomong yang penting dilihat orang gue gak bisa kayak gitu teman teman karena data ini juga gue pake sendiri kayak gitu teman teman ya yaudah kita lihat ketika mesinnya masih panas seperti apa nanti gue jalan jalan dulu dan untuk aroma olinya teman teman ya ini posisi mentah dia ini wangi ya teman teman ada wanginya cuma gak jelas gitu kayak bau apa gitu cuma dia ada wanginya teman teman gue gak bisa nyebutin dia wangi apa cuma dia wangi gak gak bau apek kayak oli racing juga gak bau apek kayak mesran OB itu wangi dia mungkin kayak wangi-wangi jeruk mungkin ya iya kayak wangi jeruk kayak bau itu loh parfum mobil stela nah kayak gitu valvoline asap dari valvoline high performance injektor lubrikan ketika mesinnya sudah panas dengan setelan setelan di kompa oli standar terus gue campur di tanki sebanyak 10 mili per liter bensin ya teman teman ya menurut gue segini ini sudah ini ya teman teman ya menjadi lebih tipis dibandingkan sebelumnya alias dibandingkan ketika mesinnya masih dingin ya teman teman ya jadi semakin panas mesinnya semakin tipis asapnya nah ini gue perjalanan kurang lebih setengah jam kayak gitu nah untuk suara mesinnya sih enggak ada perubahan teman teman tetap sama aja sama-sama normal kayak gitu ya coba kita geber dulu dan untuk asapnya pun dia enggak ada aromanya ya teman teman alias biasa aja kayak gitu jadi asapnya itu enggak terus dia wangi seperti ketika mentah enggak teman teman tapi tetap biasa aja kayak gitu ya teman teman ya ya valvolin high performance injektor lubrikan teman teman kayak gitu ini oli jadul mungkin sekarang udah enggak ada yang jual jadi ini pengalaman pertama kali gue pakai oli valvolin yang jadul oke teman teman selanjutnya kita review oli apa lagi ya teman teman ya bingung gue jadinya oke tulis pendapat kalian di kolom komentar dan kita diskusi kayak biasa ya teman teman sekarang gue ada di klaten dan thanks for watching sampai jumpa di video gue selanjutnya teman teman selamat menikmati